Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Marwi Jendril Channel Teman teman hari ini saya akan Mencudalkan cara Clashing ya Toko Rush Oli Transmisi Matic ya Untuk mobil Rush 2014 ya teman teman ya Ini ya mobilnya teman teman ya Ini olinya Kita pakai ini ya teman teman ya Toyota T4 ya teman teman Oke teman teman Untuk Cara penggantiannya Nah ini ya teman teman ya Ini ada selang ini Kita nyatu ke radiator ya teman teman ya Sebelah sini nih kelihatan jelas Nah Selang ini ya teman teman Kita bisa compel dari sebelah sini Ataupun dari sebelah sini kita bisa teman teman Berhubung ini yang dari sini gampang Kita coba dari sini ya teman teman ya Pakai bantuan tang ya untuk lem ini ya teman teman ya Sudah saya kendorin tadi Sekarang tinggal dibongkar ya teman teman Terbuka sudah terbuka serangnya teman teman ya tinggal kita pasang navel aja ya Terbuka sudah terbuka serangnya teman teman ya tinggal kita pasang navel aja ya Ini ya teman teman ya teman teman ya Ini teman teman nevelnya ya Ini nanti yang tadi ada selangnya Yang ada selang kayak gini yang kita masukin navel yang kuningan ini ya teman teman ya Kalau yang tadi langsung dari besinya kan ada tuh Pipanya Coba besinya kita pakai yang ini ya Yang ada selangnya ya Kita pasang dulu teman teman ya Nah kita pasang yang kepipanya dulu ya teman teman ya Nah ini sampai mentok ko itu ya teman teman ada patusnya ya Biar kuat gak lepas pada saat nanti dinyalain Nah untuk navel yang kuningnya kita pasang ke selangnya ya teman teman ya Selang yang dari bawah mobilnya ya Nah ke selang itu ya teman teman ya Nah kita masukin navelnya teman teman ya Jangan lupa itunya kita pasang lagi ya Navelnya buat Ngetnya biar gak lepas nanti pada saat dinyalain Kita pakai tang ya teman teman Nah ya teman 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 tem ini ya temen-temen ya udah kita pasang ya yang nempel ke selang yang bawaan mobil kalau yang satunya lagi nah lebih banyak ya karena tinggal kita nyalain ya temen-temen kita cari mana yang keluarnya ya konten cek yang keluar doang mau dinyalain plastik aja di-di-di hai 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 bernyanyi rokok satu dong eh yang gocek mending buat beli es ngomong-ngomong iya udahlah iyalah ST yang gede Indonesia ya itu lo mau temen-temen tadi lagi ngobrol sama temennya saya mau makan ikan lain nah ini temen-temen ya untuk cara kita mengetahui mana selang yang keluar dari dorongan dari mobilnya ya nanti kita nyalin ya sebentar ya buat kecek mana yang keluar kita mau ya kita pakai plastik ya biar ya ya udah jangan yang keluar yang mana bro yang ada nepel kuningnya nah temen-temen yang ada nepel kuning yang dari sana itu keluar ya temen-temen ya keluar dari mesinnya untuk yang keluar dari mesin nanti di alat metiknya kita pakai yang intake temen-temen ya selang-selang hitam ini intake ya yang keluar dari mobil tadi ada dorongannya kita masukin ke intake yang enggak keluar kita masukin injeknya ya buat masukin yang baru nanti dari alat kuras metiknya temen-temen oke kita pasang ya Nah ini temen-temen ya Nah kalau yang ini untuk yang oli yang baru ya temen-temen yang tadi pakai nepel aja yang nggak keluar oke coba kita nyalain dulu temen-temen ya gini nggak apa-apa ya nggak nggak udah nyalain izin dulu kan mau buat konten orangnya ya Pak ya temen-temen lihat perbedaannya ya ini oli yang dari mobilnya ya ini oli yang dari mobilnya yang dari dalam mesin yang baru temen-temen ya nanti kita usahakan yang ini harus bersih ya hampir sama seperti yang baru teman-teman kita biarin flashing dulu biar dia sirkulasi dulu temen-temen dia masuk ke filter ya temen-temen ini untuk buang oli yang dari mesin masuk ke ini ya misalnya yang kotor ya nanti kalau ini kita putar ke sebelah kanan yang oli dari mobil nanti masuk ke sini ya temen-temen ya sebelah sini ya itu udah kita buka kita lihat ya temen-temen ya ini ya temen-temen ya olinya udah naik ya temen-temen ya nah disini udah kosong ya temen-temen langsung kita pencet yang sliver off saklar ini ya temen-temen kita nyalain untuk memasukkan oli baru ya temen-temen kalau itu kita nyalain otomatis oli yang baru yang dari mesin masuk ke dalam itu ya mesin kendaraan temen-temen ya nah nanti oli baru yang disini dia akan turun temen-temen ya temen-temen ya sekarang hasilnya udah sama ya temen-temen warnanya ya udah sama ini ya oli lamanya udah 8 liter temen-temen tadi kita juga masukin dua kalon ya udah habis temen-temen ya ini hasilnya temen-temen ya udah sama ya temen-temen warnanya kita lihat kondisi sticknya temen-temen ya masih jauh ya temen-temen ya ini temen-temen ya kondisi oli nya udah pas ya udah di itu ya oke ya temen-temen untuk proses class ini udah selesai temen-temen tinggal kita matiin mesin mobilnya kita rapiin lagi ya temen-temen seperti awal lagi ya oke temen-temen ya sekian cara tutorial class class matik ya untuk mobil Toyota Ras ya oli yang kita pakai Toyota T4 kalau passing minimal 8 liter ya temen-temen ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sudah ya Terima kasih.